Finlandia dikenal sebagai negeri seribu danau, dan negara ini menyimpan banyak ajaiban dan rahasia. Dari budaya yang unik hingga pemandangan alam yang menakjukan, ada banyak hal menarik tentang Finlandia yang mungkin belum Anda ketahui. Dalam video ini, kami akan membagikan fakta-fakta menarik tentang Finlandia yang pasti akan membuat Anda terkesan dan ingin tahu lebih banyak. Finlandia telah dinyatakan sebagai negara paling bahagia di dunia menurut laporan kebahagiaan PBB selama 6 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat Finlandia unik. Salah satu alasan utama adalah sistem perawatan kesehatan yang sangat baik, yang memberikan layanan berkualitas tinggi dan mudah diakses bagi warganya. Selain itu, Finlandia memiliki distribusi pendapatan yang adil, yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Rasa kebersamaan dan dukungan sosial juga sangat kuat di negara ini, di mana orang-orang saling menjaga satu sama lain, menciptakan jaringan yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan. Finlandia percaya bahwa kebahagiaan adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Mereka bahkan menawarkan kesempatan bagi 10 orang untuk mengikuti kelas master tentang seni kebahagiaan secara gratis. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk belajar langsung tentang kebahagiaan di tempat yang penuh dengan nilai-nilai tersebut. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di negara yang selalu berada di puncak daftar negara paling bahagia di dunia? Bayangkan sebuah tempat di mana kedamaian dan kemakmuran adalah hal yang biasa, tempat orang hidup di tengah alam yang indah dan masyarakat yang sangat peduli dengan kesetaraan dan kesejahteraan. Tempat itu nyata, dan namanya Finlandia. Tapi, bagaimana negara kecil ini bisa menawarkan kualitas hidup yang begitu tinggi? Apa rahasianya yang membuatnya jadi contoh bagi dunia? Mari kita telusuri bersama, dan lihat bagaimana Finlandia berhasil mengubah kekayaan alamnya menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan yang tak pernah habis. Finlandia, terletak di ujung utara Eropa, adalah negara yang menarik meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil, dengan luas sekitar 338.000 km persegi. Meskipun hanya ketujuh terbesar di Eropa berdasarkan luas, keistimuaan Finlandia terletak pada keindahan alamnya yang luar biasa. Finlandia berbatasan dengan teluk Finlandia di selatan dan laut Baltik di barat. Negara ini dikenal dengan hutan lebat yang menutupi hampir 75 persen wilayahnya, ditambah dengan danau-danau yang bersih dan jaringan pulau yang luas. Dengan populasi sekitar 5-5 juta jiwa, penduduk Finlandia tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kepadatan penduduk yang moderat ini dipadukan dengan ekonomi yang makmur dan sistem sosial yang maju berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi. Warga Finlandia menikmati akses kelayanan publik yang sangat baik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang kerja yang baik dan jaringan jaminan sosial yang solid. Finlandia juga dikenal karena ketenangannya dan hubungan yang kuat dengan alam. Kehidupan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan kegiatan luar ruangan, seperti berkendara di antara danau dan pulau atau menjelajahi hutan. Kecintaan masyarakatnya terhadap alam ini menjadi bagian penting dari budaya dan identitas nasional Finlandia. Dengan semua hal tersebut, Finlandia menawarkan pengalaman hidup yang unik dan damai, menjadikannya salah satu negara yang sangat menarik untuk dijelajahi dan ditinggali. Negara ini seperti baru keluar dari Dongeng. Bayangkan pemandangan alam yang luar biasa, di mana setiap sudut menyajikan danau sebening kristal atau pulau-pulau tersembunyi yang indah. Finlandia adalah surga bagi pecinta alam dan mereka yang mencari ketenangan. Tapi bukan hanya alamnya yang memikat. Budaya Finlandia sangat menjunjung tinggi kesejahteraan dan kesederhanaan hidup. Tidak ada kemewahan yang berlebihan atau gejolak besar di sini. Semua orang menjalankan tugas mereka dan kehidupan berjalan damai tanpa banyak kekacauan. Kombinasi ini menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ketika kita melihat lebih dalam, kita bisa memahami mengapa Finlandia menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Di sini, kemakmuran bukan hanya kata-kata, tetapi kenyataan. Dengan pendapatan per kapita sekitar 60 ribu dolar, orang Finlandia menikmati kesejahteraan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak negara. Stabilitas keuangan adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Kekayaan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana kualitas hidup tinggi dinikmati oleh semua warga negara. Produk domestik bruto, PDB, Finlandia sekitar 310 miliar dolar, angka yang mengesankan untuk negara dengan populasi yang kecil. Jumlah ini tidak hanya mendukung perekonomian nasional, tetapi juga memastikan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh semua orang. Keseimbangan ekonomi ini adalah salah satu alasan mengapa Finlandia menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Selain itu, paspor Finlandia sangat kuat memungkinkan perjalanan bebas visa ke banyak negara. Ini tidak hanya memudahkan orang Finlandia untuk bepergian, tetapi juga membuka peluang bisnis dan tempat tinggal di berbagai penjuru dunia. Menjadi warga Finlandia seringkali diartikan sebagai sinonim dengan kebebasan dan kesempatan. Sauna adalah salah satu ikon penting dalam kehidupan di Finlandia, dengan lebih dari 3 juta sauna yang tersebar di seluruh negara. Hampir setiap rumah tangga di Finlandia memiliki sauna, dan bayangkanlah betapa menyenangkannya bersantai di sauna dengan air panas, terutama selama musim dingin yang dingin. Sauna sangat penting bagi masyarakat Finlandia hingga ada pepatah yang mengatakan, rumah tanpa sauna bukanlah rumah. Salah satu sorotan lainnya dari budaya Finlandia adalah perusahaan terkenal Nokia. Nokia adalah merek ponsel legendaris yang sangat terkenal pada tahun 1990-an dan 2000-an. Siapa yang tidak mengenal Nokia? Perangkat ini dikenal karena daya tahan dan inovasinya, dan membantu meletakkan Finlandia di peta teknologi global. Meskipun Nokia tidak lagi mendominasi pasar seperti dahulu, merek ini tetap menjadi simbol kreativitas dan ketahanan teknologi bagi Finlandia. Kisah sukses Nokia telah menginspirasi banyak pengusaha di seluruh dunia. Angry Birds adalah permainan seluler yang sangat adiktif dan berasal dari Finlandia. Game ini diciptakan oleh sekelompok mahasiswa dan menjadi fenomena global. Pada tahun 2017, perusahaan pembuatnya, Rovio Entertainment, berhasil go public dengan valuasi mencapai 1 miliar dolar yang menunjukkan betapa suksesnya konsep sederhana ini. Selain Angry Birds, ada juga permainan ikonik lainnya yang mungkin diingat banyak orang, yaitu permainan ular di ponsel Nokia. Permainan ini memiliki tempat khusus di hati para pengguna ponsel awal dan dianggap sebagai salah satu game seluler paling berpengaruh sepanjang masa. Nokia, sebagai raksasa teknologi seluler, memperkenalkan game klasik ini kepada dunia. Selain itu, ada juga Clash of Clans, sebuah permainan strategi yang sangat populer di seluruh dunia, yang juga lahir di Finlandia. Supercell, perusahaan dibalik Clash of Clans, telah memberikan dampak besar di industri game dan menunjukkan bahwa kreativitas Finlandia tidak memiliki batas. Pendidikan di Finlandia adalah salah satu tradisi yang sangat penting dan patut diperhatikan. Sistem pendidikan di negara ini merupakan contoh yang luar biasa tentang bagaimana pendekatan yang baik dapat mengubah sebuah negara. Finlandia dikenal sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam hal pendidikan, di mana semua anak tanpa memandang latar belakang memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi tanpa biaya. Sekolah-sekolah di Finlandia fokus pada praktik belajar, bukan hanya pada pengetahuan teoritis. Siswa tidak hanya menghafal materi untuk ujian, tetapi mereka juga terlibat dalam eksperimen dan kegiatan langsung yang membuat pembelajaran lebih bermakna. Misalnya, mahasiswa teknik lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium untuk melakukan praktik nyata daripada hanya duduk di kelas. Ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk tantangan di dunia kerja. Selain itu, sistem pendidikan Finlandia menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan santai. Siswa diperbolehkan melepas sepatu mereka sehingga mereka merasa lebih nyaman saat belajar. Filsafat dan logika diajarkan sebelum mata pelajaran seperti matematika dan biologi yang membantu menumbuhkan pemikiran kritis sejak dini. Dengan beban kerja yang ringan, tidak lebih dari 20 jam seminggu, anak-anak memiliki waktu untuk menikmati masa kecil mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Kesejahteraan di Finlandia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan keamanan yang ada dalam masyarakat. Di negara ini, kepercayaan dan keamanan adalah pilar utama yang mendukung kehidupan sehari-hari. Orang Finlandia dikenal sebagai orang yang sangat dapat dipercaya dan jujur. Kepercayaan ini tercermin dalam tingkat kejahatan yang rendah yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Lingkungan alam Finlandia juga berperan penting dalam kualitas hidup warganya. Dengan banyaknya area hijau dan hutan yang rimbun, negara ini menawarkan udara bersih dan segar yang merupakan kemewahan di zaman sekarang. Pemandangan yang indah dengan pohon pinus dan danau yang melimpah, memungkinkan orang untuk menikmati berbagai aktivitas luar ruangan tanpa rasa khawatir. Finlandia memiliki konsep yang memastikan akses publik kesebagian besar daratan dan perairan untuk tujuan rekreasi. Ini berarti siapapun dapat menjelajahi hutan dan danau yang luas, memetik buah briliar, atau sekadar menghirup udara segar tanpa batasan. Hak ini mendorong hubungan yang kuat antara orang Finlandia dan alam, serta memperkuat rasa kebebasan dan kesejahteraan di antara mereka. Ketika kita berbicara tentang Finlandia, kita tidak bisa melupakan ibu kotanya yang semarak, Helsinki. Kota ini mengesankan setiap orang yang berkunjung, dengan populasi sekitar 650 ribu jiwa. Sebagai metropolis di Eropa Utara, Helsinki adalah oasis kesejahteraan dan kualitas hidup. Saat berjalan di jalan-jalan Helsinki, Anda akan merasakan suasana ketenangan dan keteraturan. Helsinki terkenal dengan jaringan transportasi umum yang efisien, termasuk kereta api modern, kereta bawah tanah, dan bus yang memudahkan perjalanan bagi penduduk dan pengunjung. Namun, ibu kota Finlandia ini bukan hanya tentang infrastruktur yang baik. Helsinki juga merupakan pusat budaya yang hidup dengan berbagai museum, teater, gedung konser, dan galeri seni yang menarik. Di sini, Anda bisa menikmati pertunjukan musik klasik, pameran desain kontemporer, dan festival yang merayakan warisan budaya yang kaya. Penduduk lokal di Helsinki umumnya berpendidikan tinggi dan aktif terlibat dalam komunitas. Orang Finlandia dikenal dengan gaya hidup sehat yang mencakup olahraga dan aktivitas luar ruangan di taman dan alun-alun. Anda dapat melihat mereka berlari, bersepeda, atau sekadar menikmati alam dalam rutinitas harian mereka. Kombinasi efisiensi, budaya, dan kesejahteraan ini menjadikan Helsinki kota yang benar-benar menawan. Di sini, Anda tidak hanya dapat menjelajahi tempat-tempat penting, tetapi juga terhubung dengan esensi masyarakat Finlandia yang terkenal dengan keharmonisan, kesetaraan, dan rasa horma terhadap lingkungan. Saat Anda berjalan di jalanan Helsinki, Anda pasti akan terpesona oleh kecantikan wanita Finlandia. Wanita-wanita ini memiliki keanggunan alami dan tubuh atletis yang menginspirasi, menambah sentuhan istimewa pada pengalaman mengunjungi Finlandia. Fitur wajah mereka yang halus, seperti kulit yang bersih, mata ekspresif, mulai dari biru es hingga hijau zamrut, dan rambut yang bervariasi dari pirang platinum hingga coklat kemerahan, sangat menarik perhatian. Kecantikan wanita Finlandia tidak hanya terletak pada wajah mereka, tetapi juga pada tubuh mereka yang indah dan postur yang mengesankan. Mereka biasanya lebih tinggi dibandingkan wanita dari belahan dunia lain dan memiliki bentuk tubuh yang proporsional, hasil dari gaya hidup aktif dan sehat. Namun, pesona sejati wanita Finlandia jauh melampaui penampilan fisik mereka. Mereka dikenal cerdas, bertekad, dan memiliki kepribadian yang menawan. Percakapan dengan mereka selalu menarik, dan sikap percaya diri mereka membuat mereka menjadi teman yang menyenangkan. Ketika berinteraksi dengan wanita-wanita cantik ini, Anda akan terkesan dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi, baik dalam acara sosial yang formal maupun suasana santai di pab lokal. Mereka selalu memancarkan aura keanggunan dan pesona. Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan keindahan yang lebih dalam, yang mencerminkan masyarakat yang menghargai kesetaraan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bayangkan berjalan di jalanan Helsinki atau kota Finlandia lainnya, dan tiba-tiba berpapasan dengan salah satu wanita menawan ini. Itu akan menjadi pengalaman tak terlupakan yang akan terukir dalam ingatan Anda. Jika Anda mempertimbangkan untuk berkunjung, penting untuk diingat bahwa meskipun biaya hidup mungkin terlihat tinggi, hal itu mencerminkan standar hidup yang baik. Misalnya, untuk menyewa apartemen satu kamar tidur di Helsinki, biaya bulanan berkisar antara $1.000 hingga $1.500. Di kota-kota kecil seperti Tampre dan Turku, harga sewa bisa lebih terjangkau antara $800 hingga $1.200 per bulan. Untuk tagihan utilitas dasar seperti air, listrik, pemanas, dan internet, Anda dapat menghabiskan antara $150 hingga $250 per bulan, tergantung pada penggunaan dan lokasi tempat tinggal Anda. Makanan di Finlandia menawarkan berbagai pilihan, dari supermarket dan pasar lokal hingga restoran mewah. Makan di tempat biasa-biasanya biaya antara $15 hingga $30 per orang, sementara restoran yang lebih canggih bisa mencapai $50 atau $60. Jika Anda lebih suka memasak sendiri, harga bahan makanan cukup tinggi, dengan keranjang belanja mingguan dasar berkisar antara $80 hingga $120. Menarik untuk dicatat bahwa, di negara yang makmur ini, tingkat depresi cukup tinggi, terutama di kalangan orang yang berusia lima puluhan. Musim dingin yang panjang dan gelap, dengan hari-hari yang pendek dan sedikit sinar matahari, berkontribusi pada masalah ini. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mental orang Finlandia adalah rendahnya tingkat kepercayaan agama. Sebagian besar orang tidak mengikuti agama dan kurangnya kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar bisa menyebabkan rasa hampa dan kekurangan tujuan, terutama bagi orang-orang yang lebih tua. Selain itu, banyak orang Finlandia mencapai tujuan hidup mereka relatif lebih cepat, yang bisa mengakibatkan kurangnya tantangan baru dan motivasi seiring berjalannya waktu. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana kemakmuran ekonomi tidak selalu menjamin kebahagiaan. Hampir setengah dari populasi asing di Finlandia tinggal di Helsinki, yang merupakan kota yang sangat dinamis. Saat ini, ada sekitar 73.000 penduduk di Helsinki yang memiliki kewarganegaraan asing. Jika dibandingkan dengan total populasi asing di seluruh Finlandia, yaitu sekitar 324.000, angka ini cukup mencengangkan. Di Helsinki, sekitar 5,7 persen dari total populasi yang mencapai 350.977 jiwa adalah penduduk asing. Ketika kita melihat angka keseluruhan untuk Finlandia, ada 155.156 penduduk asing di seluruh negara. Statistik ini menunjukkan bahwa Helsinki benar-benar merupakan melting pot yang menarik orang-orang dari berbagai latar belakang, menjadikannya komunitas yang beragam dan unik. Orang Finlandia adalah peminum kopi terbesar di dunia. Sementara banyak orang berpikir bahwa Italia atau Perancis adalah ibu kota kopi Eropa, sebenarnya Finlandia yang menduduki posisi teratas. Rata-rata orang Finlandia mengonsumsi sekitar 12 kilogram kopi setiap tahun yang setara dengan 480 cangkir kopi dalam setahun. Bayangkan, mereka bisa minum 8 cangkir kopi setiap hari dan bagi mereka, ini adalah hal biasa. Kebiasaan minum kopi di Finlandia bukan hanya tentang kafein, tetapi lebih kepada tradisi sosial. Mereka menyebut waktu istirahat untuk minum kopi sebagai kavo, yang menjadi bagian penting dari budaya kerja. Menghabiskan waktu bersama sambil menikmati secangkir kopi adalah cara bagi orang Finlandia untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Oleh karena itu, Anda akan menemukan sudut-sudut kopi yang nyaman di hampir setiap tempat kerja dan rumah di Finlandia. Industri kopi di Finlandia juga sangat kuat. Ada banyak pemanggang kopi lokal yang menawarkan campuran dan rasa unik, mulai dari yang dipanggang gelap hingga nada buah yang ringan. Finlandia bangga dengan kahlian kopi mereka dan sering menyelenggarakan festival kopi yang mengundang penggemar kopi dari berbagai kalangan. Finlandia memiliki sekitar 187.188 danau yang membuat peta negara ini terlihat seperti dihiasi dengan banyak badan air. Danau-danau ini bukan hanya genangan air kecil, tetapi semuanya lebih besar dari 500 meter persegi yang setara dengan ukuran 5 rumah rata-rata jika digabungkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 57.000 danau memiliki luas lebih dari 10.000 meter persegi, lebih besar dari lapangan sepak bola. Danau Saima adalah danau terbesar di Finlandia, mencakup area seluas 4.400 kilometer persegi, seolah-olah memiliki dunia airnya sendiri. Ada juga danau pinin yang terkenal dengan airnya yang jernih dan pemandangan yang menakjukan. Danau-danau ini bukan hanya keajaiban alam yang indah, tetapi juga sangat penting bagi kehidupan orang Finlandia. Mereka menikmati berbagai aktivitas seperti memancing, berperahu, dan berenang di perairan yang bersih. Selain itu, danau-danau ini berkontribusi pada keanekaragaman hayati di negara tersebut, menyediakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Beberapa danau saling terhubung melalui jaringan terowongan dan saluran bawah tanah, seperti sistem perpipaan alami yang memungkinkan air mengalir dengan lancar di antara danau-danau tersebut. Ini menciptakan ekosistem yang unik dan menjaga keseimbangan lingkungan yang sehat. Sekitar 74 persen dari Finlandia adalah hutan, menjadikannya negara dengan area hutan terpadat di Eropa menurut Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Hutan-hutan ini mencakup 23 juta hektare, yang berarti lebih dari 3 perempat wilayah negara ini ditutupi oleh hutan hijau yang subur. Di Finlandia, terdapat lebih dari 16 kali lebih banyak hutan per orang dibandingkan rata-rata di Eropa, yang merupakan fakta luar biasa yang membedakan negara ini. Meskipun ada penebangan besar-besaran dan hilangnya lahan setelah Perang Dunia Kedua, cadangan hutan di Finlandia saat ini lebih besar dari sebelumnya. Keberhasilan ini berkat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang sangat dijunjung tinggi di Finlandia. Hutan-hutan tersebut dipantau dengan cermat, dan sistem inventaris yang canggih melacak sekitar 100 variabel berbeda, termasuk volume dan komposisi kayu, kesehatan tanah, dan kesejahteraan pohon-pohon. Total volume kayu di hutan Finlandia mencapai hampir 2 miliar meter kubik. Untuk memberikan gambaran, itu cukup kayu untuk membangun tembok raksasa selebar 10 meter dan setinggi 5 meter yang mengelilingi seluruh dunia. Sejak Finlandia merdeka, pertumbuhan hutan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 75 juta meter kubik, sementara hanya sekitar 60 juta meter kubik yang dipanen atau mati secara alami. Finlandia memiliki prestasi luar biasa dalam dunia olahraga, terutama di Olimpiade. Mereka telah meraih total 305 medali Olimpiade musim panas, termasuk 101 emas, 85 perak, dan 119 perunggu. Ini menjadikan Finlandia sebagai negara dengan medali Olimpiade musim panas terbanyak per kapita di seluruh dunia, mengingat ukuran populasi mereka. Prestasi ini menunjukkan bahwa Finlandia tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga konsistensi dalam performa dari tahun ke tahun. Di Olimpiade musim dingin, Finlandia juga sangat sukses, berada di posisi kedua setelah Norwegia di antara negara-negara Nordi. Kedua negara ini memiliki tradisi yang kuat dalam olahraga musim dingin, dan prestasi mereka di panggung dunia sangat menginspirasi. Menariknya, Finlandia adalah salah satu dari dua negara di dunia yang telah memenangkan medali di setiap Olimpiade musim panas sejak dimulai pada tahun 1908. Ini berarti mereka telah tampil di podium selama lebih dari satu abad, yang merupakan bukti dedikasi, bakat, dan budaya sportivitas yang kuat dalam masyarakat Finlandia. Salah satu hal paling menakjubkan di Finlandia adalah aurora borealis, atau yang dikenal sebagai cahaya utara. Cahaya ini menari di langit malam dan merupakan pemandangan yang wajib dilihat saat berada di Finlandia. Semakin jauh Anda pergi ke utara, semakin besar peluang Anda untuk menyaksikan fenomena ini. Salah satu tempat terbaik untuk melihat cahaya utara adalah Rovaniemi, sebuah kota ajaib yang terletak di lingkaran Artik. Rovaniemi bukan hanya terkenal karena cahaya tersebut, tetapi juga menawarkan pengalaman Artik yang unik. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi tempat ideal untuk melihat warna-warna cerah yang menari di langit, terutama pada malam musim dingin yang cerah. Di Rovaniemi, Anda dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, seperti kereta luncur Husky, mobil salju, dan bahkan bertemu Sinterklas. Waktu yang tepat untuk mengunjungi Rovaniemi dan menyaksikan cahaya utara, adalah selama bulan-bulan musim dingin dari September hingga Maret, ketika malam lebih gelap dan memberikan kondisi ideal untuk pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Musim dingin di Finlandia sangat unik karena lokasinya yang berada di ujung utara Eropa. Di daerah utara, matahari tidak terbit selama lebih dari 50 hari, yang dikenal sebagai malam kutu. Bahkan di Finlandia Selatan, hari terpendek hanya berlangsung sekitar 6 jam, menciptakan suasana seperti senja yang tak pernah berakhir. Untuk mengatasi musim dingin yang panjang dan gelap ini, orang Finlandia memiliki beberapa tradisi dan kebiasaan yang membantu mereka menikmati malam kutu. Salah satunya adalah budaya minum yang kuat, mirip dengan tetangga mereka di Norwegia dan Swedia. Di kota-kota seperti Tampre dan Helsinki, kehidupan malam sangat ramai, dengan penduduk setempat dan pengunjung menikmati minuman favorit mereka. Orang Finlandia juga tahu cara bersenang-senang di musim dingin. Mereka merayakan berbagai festival dan acara, seperti pasar natal, seluncur es, dan tentu saja menyaksikan cahaya utara. Dengan semua cara ini, mereka menemukan kebahagiaan dan kehangatan di tengah musim dingin yang panjang. Kami harap Anda menikmati perjalanan kami melalui Finlandia yang fantastis. Jika Anda menyukai video hari ini, jangan lupa untuk memberi jempol ke atas dan berlangganan saluran kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang untuk menonton dokumenter kami tentang kehidupan di Swedia, negara lain yang juga maju dengan kualitas hidup yang sangat baik, dan yang terbaik dari semuanya dengan wanita yang sangat cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!